Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dengan channel Guru Curcol ya Teman-teman apa kabar semua Semoga kita semua selalu sehat ya Ditambahkan rezekinya Dan dimudahkan segala urusannya Amin Baik teman-teman semua Pada kesempatan video kali ini Saya akan berbagi informasi terbaru ya Kepada sobat youtube semua Yaitu tentang Ada apa di minggu kedua bulan Oktober 2021 Ibu Risma tegaskan hal ini Dan Kemensos mengungkap Penyebab penerima bansos PKH atau BST Tidak menerima bantuan KIS PBI Dan bantuan PIP atau KIP KPM PKH dan BPNT dan BST Perlu mengetahuinya Nah bagaimana informasi selengkapnya Simak terus video ini ya Jangan di skip Supaya tidak terjadi gagal paham Dalam menyerap informasi yang disampaikan Baik tanpa berlama-lama Kita langsung saja ke poin pembahasannya Teman-teman semua Sebagaimana kita ketahui ya Pada bulan Oktober ini Pemerintah melalui Kementerian Sosial Akan kembali menyalurkan bantuan PKH dan BPNT ya Dan kini sudah memasuki awal bulan Oktober ya Jadi siap-siap saja Bagi para KPM PKH KKSnya itu akan ditransfer sejumlah dana bantuan dari Bank Himbara Namun ada sejumlah KPM PKH dan BPNT yang akan mendapatkan pencairan Di pertengahan bulan Oktober ini Nah kategori KPM PKH dan BPNT mana Yang akan cair bantuannya di pertengahan bulan ini Baik sebelum kita lanjutkan Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Silahkan bergabung ya Dengan cara klik tombol subscribe ya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar teman-teman selalu mendapatkan Informasi terbaru mengenai bantuan sosial Dan juga informasi bermanfaat lainnya Baik kita lanjutkan kembali Teman-teman Ibu Risma meminta Bank Himbara Untuk memastikan bantuan program keluarga harapan Atau PKH dan BPNT Itu dapat diterima oleh para keluarga penerima manfaat Atau KPM Sebab penyaluran bantuan sosial PKH Sudah memasuki tahap akhir penyaluran Yaitu pada Oktober 2021 ini Untuk bisa menyalurkan bantuan dengan tepat Meskipun berkejaran dengan waktu Ayo Bapak dan Ibu Saya minta bekerja keras ya Ini masih banyak KPM PKH dan BPNT yang belum menerima bantuan Angkanya besar sekali Padahal bantuan sosial PKH disalurkan terakhir Pada bulan Oktober 2021 ini Ini injury time ya Kalau tidak bisa masuk nanti KPM tidak akan menerima bantuan Kata Ibu Risma dalam suatu kesempatan Nah hal ini karena banyak informasi yang masuk ke Ibu Risma ya Banyak KPM PKH dan BPNT yang mengalami bantuannya itu tidak kunjung tersalurkan Dari data-data yang disajikan Terdapat ratusan hingga puluhan ribu KPM yang belum menerima bantuannya Mengingat sudah mencapai waktu 3 bulan Saya minta agar blokir dibuka Supaya tidak ada lagi alasan Bang Himbara Tidak bisa menyalurkan bantuan Saya berikan deadline penuntasan penyaluran bantuan PKH dan BPNT Pada minggu kedua bulan Oktober 2021 Jelas Ibu Risma Nah jadi teman-teman Bagi para KPM PKH dan BPNT Yang belum cair bantuannya pada tahap sebelumnya Atau di bulan sebelumnya Ini Ibu Risma meminta ya kepada Bang Himbara Agar paling lambat Segera disalurkan paling lambat bantuannya itu Di minggu kedua bulan Oktober ini Atau kira-kira paling lambat Di tanggal 16 Oktober 2021 ini Jadi bagi KPM PKH dan BPNT kategori ini Bisa dipastikan ya Untuk bantuan PKH dan BPNT-nya Yang belum cair di tahap sebelumnya Akan cair di pertengahan bulan Oktober ini Karena Ibu Risma Sudah memberikan deadline kepada Bang Himbara Sampai pertengahan bulan Oktober ini Harus segera disalurkan Nah kemudian informasi penting berikutnya ya teman-teman Hal tersebut terlihat dari indikator realisasi presentase Daerah, kabupaten, atau kota Yang belum melakukan pemutakhiran Atau pembaharuan data DTKS Pada hari Senin kemarin Pada proses pemutakhiran data Masalah yang ditemukan termasuk pengusulan baru Penggantian KPM Dan penambahan data KPM Yang belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah Jadi ini maksudnya ya teman-teman Masalah-masalah Bansos Seperti pencairan Bansos itu terlambat cairnya Dan Bansos tidak tepat sasaran Sebenarnya masalahnya itu ada di pemerintah daerah, kota, atau kabupaten Namun ujung-ujungnya masalah tersebut Akhirnya berakhir di Kementerian Sosial Nah disini teman-teman Agar dipahami dulu ya Undang-undang nomor 13 tahun 2011 Itu sudah jelas mengatur Bagaimana kewajiban pemerintah kota atau pemerintah kabupaten Untuk memperbaharui atau mengupdate data secara terus-menerus Itu seharusnya ada di Pemda Terutama pada level rendah dari kecamatan Ke kabupaten sampai ke pusat Dan Kemensos juga menyampaikan ya Proses perbaikan data DTKS yang dipadankan Dengan data kependudukan dan catatan sipil atau ducapil Itu telah terrealisasi sebanyak 85% Nah jadi ini ada harapan besar ya teman-teman Untuk pencairan PKH tahap keempat ini Akan cair di minggu pertama ataupun kedua Pada bulan Oktober ini Karena perbaikan data DTKSnya Sudah mencapai 80% Itu artinya sudah cukup tinggi ya Proses perbaikan data DTKSnya Nah teman-teman Kemensos memperbaiki data DTKS ini Berdasarkan nomor induk kependudukan ya Jadi bila ada KPM PKH atau BST Yang belum menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar atau PIP Dan bantuan Kartu Indonesia Sehat atau KIS Hal ini terjadi karena nomor niknya itu tidak terdeteksi Akibat data DTKS dari pemerintah daerah yang belum diperbaharui Bisa jadi ketika turun ke lapangan Ada keluarga penerima manfaat atau KPM Yang belum menerima bantuan KIS atau PBI Dan anaknya belum terima bantuan KIP Sumber masalahnya karena ketidak terdeteksian nik atau nomor induk kependudukan Pada program Bansos yang ada Kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Bapak Hari Hikmat Jadi seperti itu ya teman-teman Semoga saja KPM PKH dan BPNT Maupun KPM Bantuan Sosial Tunai atau BST Yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sihat Dan bantuan Kartu Indonesia Pintar ini Bisa segera mendapatkannya ya Karena ini merupakan bantuan tambahan juga ya Bagi para KPM PKH, BPNT, dan BST Dan semoga bantuan PKH untuk tahap keempat tahun 2021 ini Bisa segera diterima ya oleh para KPM PKH semua Di minggu ini atau di minggu kedua Amin ya robbal alamin Nah demikian tadi informasi dari kami mengenai Ada apa di minggu kedua bulan Oktober 2021 Ibu Risma tegaskan hal ini Dan kemensos ungkap Penerima Bansos PKH dan BST tidak terima KIS PBI Dan bantuan KIP KPM PKH dan BPNT dan BST perlu mengetahuinya Jangan lupa tekan tombol like-nya Jika dirasakan informasi ini bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih atas perhatiannya